yo 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 welcome back to v3hp mutaflor nah buat temen-temen gua mau ngucapin mungkin gua saat ngevlog ada yang menyinggung perasaan seorang mungkin ada yang tersinggung dengan omongan gua walaupun gua nggak bermaksud atau sengaja atau nggak ditengaja semoga di Idul Fitri kali ini kalian semua merasakan kebahagiaan merasakan kemenangan karena telah puasa buat yang berpuasa tentunya karena sudah sebulan penuh puasa semoga puasa kita semua diterima dan amal-amalan kita semua diterima sama yang di atas nah di vlog gua kali ini gua mau bahas berdasarkan dari komen-komen di video di video gua yang lain banyak yang nanya Bang kalau punya motor 250cc dua silinder perawatannya ini gimana sih susah enggak mahal enggak segala macam di vlog kali ini gua mau bahas itu semua overall untuk perawatan sih kalau gua merasa semua motornya sama aja asal lo service rutin asal lo bisa rutin ganti oli dan lain-lain nah mungkin yang berbeda sih enggak tahu ya Oke gua bandingin dari motor gua awal Bajai Pulsar 220 terus ganti ke MT25 250 dua silinder itu rasanya apa ya yang paling kerasa sih yang paling kerasa tuh konsumsi bensin gua pakai Pulsar bisa mungkin satu liter dapet 38 ya ada 38 km per liter sedangkan di MT25 gua se irit-iritnya gua cuman dapet 22 lah itu paling irit gua woy baru coy itu itu rekor paling irit gua selama pakai MT itu 22 km per liter bensin sama-sama pertama nah untuk masalah lain kayak service atau mungkin biaya oli atau mungkin biaya asos dan lain-lain Oke pertama gua bahas dari oli ini Hai banyak yang bilang Hai banyak yang bilang 250 cc istilahnya orang-orang bilang uang ngantap kalau pakai motor 250 cc harus gengsi bro apa-apa harus pakai yang mahal itu nggak berlaku buat gua aslinya oke pertama kita bahas oli ya Wah gila motor gua 250 nih pasti mesinnya panas harus pakai yang motul atau likuimoli atau yang lain segala macem pokoknya yang berkelas yang branded yang 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 mahal itu enggak berlaku buat gue karena setelah gua kok beberapa bulan lalu gua pakai likuimoli pertamanya memang wah oli ini emang jos bagus tapi ternyata pemakaian 1500 sekitar 2000 wah olinya udah nggak enak banget banget ternyata oli bagus enggak menjamin enak dimotor lu karena gue mikirnya oli emang cocok-cocokan sih Oke likuimoli dipakai sama orang lain bagus cocok tapi dipakai sama gua seberapa cocok ya kan jadi kondisinya ya tapi emang sih kalau emang motor 250 cc lu ganti oli kan minimal harus pakai dua botol masing-masing 1 liter jadi karena motor gua nih MT itu butuh 1800 ml jadi mau nggak mau harus beli dua botol kan setiap ganti oli itu menurut gue biasa karena saat pulsa dulu motor pulsa itu olinya 1,2 jadi yaudahlah gua seberapa itu karena emang bener-bener karena sama-sama beli dua kan coba lu punya inazuma setahu gua inazuma kapalitas olinya tuh sekitar 2,1 ml tambah banyak kampungan itu masalah oli untuk masalah oli untuk sekarang kondisinya karena motor gua pakai oli valvoline yang 1040 itu per botol seharga berapa ya 56 ribu kok nggak mahal-mahal banget dan pas gua pakai di motor gua gua agak tertengang dengan performanya karena motor oli valvoline ini performanya masih bagus di kilometer 2700 nah itu ini bukan-bukan ikan ya gua cuma kasih perbandingan atau gua cuma kasih contoh kalau motor 250 cc nggak harus pakai oli mahal kita bahas masalah service ataupun spare part oke gua akuin service untuk motor 250 cc itu kayaknya lebih mahal daripada motor-motor lain anggapnya motor 150 lah karena gua sendiri service rutin di Yamaha motor ini itu kena sekitar berapa ya gua lupa antara 50 60 atau 70 ribu untuk service rutin itu untuk Yamaha untuk wehehe mobil apaan ya anjir malah gua dapet info dari temen gua motor dia adalah Ninja 250 fi dia service rutin di Kawasaki per servicenya kena biaya 150 ribu itu untuk service aja bukan untuk spare part lain kalau untuk masalah service lebih mahal daripada motor lain gua maklum lah karena mungkin penanganannya agak beda untuk peda 250 sama peda 150 atau mungkin yang kebawah lah tapi gua juga bingung bedanya dimana setau gua sih ya motor injeksi paling servisnya paling ganti oli setel rantai ngecengin atau mungkin ngemasi rantai atau mungkin pakai apa bersihin injeksi segala macem lah paling ya gitu-gitu aja kan kalau kita nggak ada yang nggak ada yang bener-bener berbeda gitu tapi ya gua nggak tahu lah ya kan itu urusan yang di atas urusan para petinggi-petinggi ATPM kalau lu bilang masalah service lebih mahal daripada motor lain gua akuin oke itu bener motor 250 CC biaya service nya lebih mahal daripada motor lain itu masih service lalu untuk spare part oke spare part gua berkaca dari motor gua sendiri ya pertama ya MT25 untuk spare part nggak seberapa mahal sih tapi kalau gua bilang maksudnya masih make sense lah karena emang part motor ini plastik sih nggak nggak besi kan lebih ke plastik jadi bisa lebih murah harganya mungkin ya itu tujuannya tujuannya yang mahal bikin R sama MT dari plastik jadi nggak kalau ada part yang rusak nggak seberapa mahal contohnya gua pernah nanya undercull buat MT25 itu harganya 250 ribu terus temen gua nih ganti apa namanya cover radiator kanan kiri terus bodi samping kanan kiri sama pegangan belakang itu cuma habis 200 ribu dia sudah dapat semua kan istilah gua mikirnya itu nggak seberapa mahal kan maksudnya besti bisa dijangkau lah tapi beda cerita sama merk sebelah si ijo itu beda cerita dengan Kawasaki temen gua dia habis crash fairingnya bejat yang video gua yang ngecanggar itu fairingnya bejat dia nanya harga fairing itu kena 2 juta sebelah kanan aja ini koleksi ya kalau gua salah ya sekitar satu kok satu sekian lah sampai sampai 2 juta untuk sebelah kanan aja itu kan ya lumayan harganya jadi untuk biaya service service rutin oke gua akuin emang motor 250 lebih kita harus mengeluarkan kocek lebih dalam udah gua kocek lebih dalam daripada motor lain kalau untuk spare part kayaknya sih tergantung ATPM nya sih ada yang mahal ada yang murah ada yang biasa aja itu untuk spare part OM dari dealer nya ya dari ATPM tapi untuk spare part aftermarket kayak misalnya knalpot atau mungkin velg atau mungkin yes frame slider atau apa pakai aftermarket gua akuin itu juga lebih mahal daripada motor lain kayak misalnya knalpot yang gua pakai ini knalpot R9 tipe H2 yang full titanium full system itu untuk motor gua gua ngomongin harga asli ya bukan harga bukan harga diskon untuk motor gua dikenakan biaya 7 juta kalau lo mau ngambil knalpot ini sedangkan gua lihat dari postingannya nah gua lihat untuk harga lain kayak misalnya apa ya CB atau mungkin CB 150 atau mungkin apa ya sabre itu sekitar 3,5 atau 4 kemal eh oke 3,5 nah untuk 4,5 tuh yang saya bayar 250 tapi gua untuk yang PMT, R25, Ninja harganya bisa melambung jadi 7 juta lumayan anjir hahaha poinnya untuk spare part untuk servis dan spare part pertama servis lebih mahal emang gua setuju untuk spare part dari ATPM spare part OM nya itu tergantung dari masing-masing ATPM ada yang lebih mahal ada yang lebih murah lebih murah kayaknya gak mungkin ada yang lebih mahal atau ada yang yang ya ya beda-beda jauh-jauh banget terus untuk spare part after market part after market gua setuju pasti lebih mahal daripada motor dibawah 250cc jadi buat temen-temen yang mau upgrade ke motor 250cc yaitu beberapa poin yang udah yang gua sebutin tuh perlu diperhatikan lah kayak misalnya oli harus butuh 2 liter lah minimal untuk ganti terus untuk spare part atau mungkin untuk part after market harus meragam kocak lebih dalam karena emang lebih mahal daripada motor dibawah 250cc jadi ya gitu aja sih eh pesan gua hari ini anjay eh sekali lagi gua mau ngucapin selamat indul fitri 1437 Hijriah semoga kita semua berbahagia anjay semoga kita diterima amalan yang telah kita lakukan selama sebulan kebelakang fakri aw fakri aw terima kasih